100% ya, jadi ini berfungsi nanti setelah 100% saya bakal pasang aki video kali ini saya bakal mereview charger mobil atau motor ya jadi ini mereknya intelligent charger ini saya dapet di tokopedia ya nanti untuk link tokonya nanti saya bagi di dalam deskripsi ya jadi untuk video kali ini saya bakal mereview dan langsung memperhatikan ya jadi saat kita cas ke dalam aki mobil ya kebetulan saat ini ya jadi tetap simak videonya dan jangan lupa subscribe, like dan nyalakan tombol lonceng ya untuk support channel ini agar terus memberikan info yang bermanfaat mungkin produk-produk online dari tokopedia atau dari sopi ya oke langsung saja, jadi isi di dalamnya kita buka aja ya nah jadi isi di dalamnya seperti ini ya jadi ini komponen chargernya seperti ini nah benar-benar seperti ini untuk harganya sendiri itu harganya di bawah 100 ribu ya saat saya beli ya jadi kebetulan ada promo jadi untuk kalian mau lihat link tokonya itu nanti saya bakal sematkan di deskripsi ya jadi ini ada apa untuk mereknya itu sendiri itu toughware disini ada repair dan ini ada indikator ya nanti kita bakal coba langsung ke aki untuk ngecasnya terus ini ada charger inti untuk volt volt ini untuk error ya kalau seandainya ada aki error nah untuk input sendiri input powernya sendiri itu 100 100 sampai 240 volt ya nah maksimalnya 75 watt dan outputnya sendiri itu 13,8 volt sampai 15,5 volt untuk maksimal ampernya itu di 6 ampere ya nah seperti ini kita langsung coba ya nah jadi kegunaannya sendiri untuk charger ini itu untuk voltage detection ya jadi untuk di ampernya itu bakal bisa untuk voltage detection terus untuk repair repair itu memperbaiki ya memperbaiki komponen aki jadi untuk charger ya charger itu sendiri ya nah jadi ini saya tekankan sekali lagi ya jika aki kalian rusak komponennya rusak itu kalian percuma untuk beli intelligent charger ini ya karena kalau untuk komponen aki yang rusak itu sama sekali itu tidak bisa di charge roof atau di charger oke kita langsung saja ini kebetulan saya bawa akinya ya nah ini aki mobil ini aki mobil aki mobil ini kebetulan itu agak soak ya jadi agak soak itu saat di starter itu kayak ngecisnya itu 2 kali ya jadi tidak lancar dia jadi sekarang kita coba charge nanti penampilannya seperti apa kita langsung saja nah oke sebelumnya ini ada berapa kabel ya jadi ada 3 kabel ini untuk dimasukkan ke listrik dan ini ada kabel untuk positif dan negatif ya seperti biasa kalau untuk negatif itu warnanya hitam disini juga ada tulisannya dan yang positif itu warnanya merah ini juga ada tulisannya ya dan untuk kalian ngecas yang pertama kalian harus koneksikan yang kabel positifnya sama kabel positif terlebih dahulu ya kita langsung saja nah disini saya sudah colokkan ini ke listrik ya jadi tampilannya seperti ini jadi tampilannya seperti ini kita bakal sambungkan yang kabel positif ini ke positif dari aki ya kita sambungkan yang positif dulu kemudian kita sambungkan yang negatif nanti indikatornya ini bakal berubah ya nah seperti itu jadi ini aki saya sudah lumayan ya shocknya ya ini sudah di level 20% ya nah jadi ini akinya komponennya masih bagus dan masih bisa di charge ya semisal aki kalian itu sewak saat di starter tapi saat kalian charge itu dia menunjukkan indikator pull itu berarti komponen aki kalian itu rusak ya jadi itu tidak bisa di charge sama sekali kalau yang seperti ini dia ngecharge seperti hp itu masih bisa di charge ya atau bisa diisi kembali untuk komponennya kalau seandainya kalian mau repair untuk memperbaiki aki istilah komponen aki yang belum rusak lah kita perbaiki ini kalian tinggal pencet repair ya nah itu nanti bakal ada bunyi seperti itu dia masih repair ya sebaiknya sih kalian repair dulu ya kalian repair dulu komponennya baru nanti kalian charge nah jadi seperti itu ya nanti saya bakal tunjukkan hasilnya setelah mungkin saya charge sekitar 2 jaman ya nanti hasilnya seperti apa nanti saya bakal berikan videonya ya nah setelah 2 jam pengisian ya ini saya isi dari setengah 7 ini sekarang waktunya menunjukkan setengah 9 ya jadi sekitar 2 jaman ini indikatornya sudah menunjukkan peningkatan ya untuk pengisiannya ya tadi 20% sekarang itu sekitar kalian bisa lihat ini 80% ya hampir 100% ya jadi ini masih dalam proses pengisian jadi kabelnya ini kabel positif negatifnya ini masih terpasang jadi nanti saya bakal tes apakah ini benar-benar berfungsi nanti saya bakal tes itu nanti saya langsung pasang akinya setelah indikatornya menunjukkan 100% ya jadi ini berfungsi nanti setelah 100% saya bakal pasang akinya nah jadi akinya sudah terpasang ya kita langsung lanjut untuk proses starter ya kita coba dulu nah jadi proses starter itu perjalanan sempurna ya jadi tidak ada ngecis 2 kali atau yang lainnya ya jadi ini untuk charger akinya ini berfungsi 100% ya jadi buat kalian jadi bagi kalian yang pengen beli itu kalian pastikan dulu beli dan ingat ya charger ini berfungsi untuk aki yang tidak error ya jadi untuk yang cuma soak aja supaya Terima kasih.